PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 LKPJ disusun berdasarkan pada sistematika yang diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 13 Tahun 2019. Seluruh unsur yang diminta untuk disajikan dalam LKPJ telah dipedomani dengan penyesuaian untuk memudahkan dan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dari capaian kinerja pembangunan daerah. Zulko ini mengatakan, PEMBICARA 3 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 PEMBICARA 4 PEMBICARA 4 PEMBICARA 4 PEMBICARA 4 Indeks resiko bencana berada pada capaian 189,70. Pertumbuhan ekonomi meningkat dengan capaian 3,42%. Selain itu, produk domestik regional bruto per capita berhasil mencapai target dengan capaian 33,78 juta rupiah. Nilai tukar petani tercatat dengan nilai realisasi 109,93 atau telah mencapai target. Indeks Gini telah mencapai target dengan nilai 0,315 Tingkat kemiskinan daerah mampu mencapai target dengan capaian 13,49% Pertumbuhan wisatawan nusantara dan mancanegara mencapai target sebesar 23,19% Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik mencapai realisasi 87,475 Nilai sakit mencapai target dengan predikat CC Opini BPK untuk penilaian laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2023 belum dirilis Dan terakhir Indeks Desa membangun tercatat 0,6988 Masih kata Zulko ini, realisasi terhadap 18 indikator kinerja tersebut secara rata-rata telah mencapai persentase capaian 95,65% Artinya terdapat keberhasilan yang berhasil diraih tanpa mengecilkan beberapa indikator yang belum mencapai target kinerja Indikator kinerja utama tersebut dicapai berdasarkan pada pelaksanaan 6 urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar 18 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar 6 urusan pilihan, 2 unsur pendukung, 5 unsur penunjang, 1 unsur pengawasan, 1 unsur kewilayahan, dan 1 unsur pemerintahan umum Serta dilaksanakan melalui 39 perangkat daerah di lingkungan Pemkap Pesisir Barat Zulko ini menandaskan, terkait dengan kebijakan strategis yang diambil oleh pemerintah daerah pada tahun 2023 Terdapat satu peraturan daerah yang telah diundangkan yang secara langsung menyelesaikan permasalahan di masyarakat dan daerah Selain itu terdapat 13 peraturan bupati yang secara langsung bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dan daerah yang bernilai strategis Secara garis besar, dari 19 kebijakan strategis tersebut diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Meningkatkan kesetaraan gender dan anak, meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas, dan meningkatkan pembangunan ekonomi daerah dengan fokus pada potensi lokal Berdasarkan laporan Badan Anggaran DPRD Pesisir Barat terhadap LKPJ Bupati Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022 Yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Pesisir Barat tanggal 10 April 2023 tahun lalu Terdapat 5 poin utama rekomendasi DPRD Antara lain urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan wajib sosial, unsur perencanaan, unsur penunjang keuangan, dan unsur pengawasan Terhadap rekomendasi DPRD tersebut, Pemkap Pesisir Barat pada tahun 2023 hingga pelaksanaan tahun 2024 telah berupaya secara maksimal Untuk menindaklanjuti dengan terus meningkatkan pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiatan yang diharapkan di tahun 2024 Telah ada perbaikan kinerja sebagaimana diharapkan dalam rekomendasi DPRD Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!